Subdit 2 Direkturat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Riau mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional di daerah Maredan, Kabupaten Siak Riau pada selasa 18 Juni 2024. Satu orang pengedar inisial J ditangkap bersama barang bukti sabu seberat 9,5 kg dan 9.000 butir pelekstasi. Dari penangkapan itu, satu orang pelaku berinisial S berhasil melarikan diri ke dalam kebun sawit. Saat ini S masih dalam pengejaran polisi dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. S bertugas menjemput narkotika di perairan Bengkalis menggunakan kapal, sedangkan pelaku J menunggu di jalan dengan upah masing-masing 20 juta rupiah. Kedua pelaku mengaku baru pertama kali melakukan pekerjaan melawan hukum ini dan diduga dikendalikan napi lapas di Kabupaten Bengkalis. Polisi masih mendalami pengungkapan ini dan mengejar satu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Narkotika jenis sabu sebesar 9,5 kg dan ekstasi sebesar 9.000 butir. Jadi, kronologisnya pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, kami tim opsional dari Direkturat Narkoba Subi 2 berhasil mendeteksi adanya rencana pengiriman barang dari arah Bengkalis menuju ke Peganbaru, Riau. Nah, dari informasi itu kami melakukan intercept dan tersangka berhasil diteteksi melewati daerah lintas meredan. Lintas meredan siap. Nah, disitulah tim menghentikan tersangka ketika mereka akan melaksanakan transaksi kepada penerima barang. Akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan dari dua orang tersangka berhasil lari satu orang ke arah Kebun Sawit. Nah, untuk satu orang ini berhasil kita tangkap. Yang ini. Ini 9 sama 2. Ini ya? Ini 2. Sebelumnya, Buka Petas. Isinya berapa? Jumlahnya nggak tahu. Tapi kurang lebih sama ya beratnya ya? Semuanya. Kalau yang pertama kelari gue dikasihnya 20 lebih tinggi, silahkan? 20 lebih tinggi. Nah, hubungan kamu. Terima kasih.